Beralih ke berita lain, saudara, tak mau kalah dengan kelompok masyarakat lain dalam memperingati HUD ke-74 Republik Indonesia. Puluhan satwa di Taman Safari Dolpin Center di Batang juga diikutkan upacara bendera. Upacara ini digelar dalam rangka bentuk cinta tanah air kepada segenap pengelola Taman Safari Dolpin Center. Koleksi satwa Batang Dolpin Center, Taman Safari seperti onta, kuda, berbagai jenis burung, anjing hingga gajah. Didampingi sang kipar dengan hikmat mengikuti upacara bendera. Upacara melibatkan puluhan koleksi satwa BDC Taman Safari Batang tiap tahun digelar pada saat hari kemerdekaan. Meski sambil membawa satwa, namun para kipar tetap serius mengikuti upacara bendera, meski sesekali harus memperbaiki posisi hewan yang kadang bergerak ke sana kemari. Bahkan agar menenangkan para satwa, tidak jarang saat upacara mereka sambil diberi makan. Pengibaran bendera merah putih sendiri dilakukan oleh para kipar yang berseragam layaknya pengibar bendera profesional. Menurut manajer BDC Taman Safari, upacara bendera ini agar seluruh karyawan tambah cinta dengan tanah air. Batang Dolpin Center adalah semangat dari para pahlawan kita yang berjuang untuk merebut kemerdekaan. Kenapa sih Pak melibatkan hewan yang ada di sini? Makan susah atau diatur, Pak? Ya, jadi satwa yang ada di sini sebenarnya kita ajak untuk melaksanakan upacara, jadi betapa dekatnya kita dengan satwa, sehingga satwa yang ada di Batang Dolpin Center masih bisa diatur, masih bisa diajak berkolaborasi dalam memperingati terutama peringatan 17 Agustus ini. Diharapkan dengan pelaksanaan pengibaran bendera di lingkungan Taman Safari ini akan lebih membangkitkan rasa nasionalisme di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Marimawan, Kompas TV, Batang